selamat menikmati hal ini saya yakini dapat memberikan rantai sampai selah-selah terkecil dan membuat rantai lebih awet daripada dengan cara disikat tanpa melepasnya nah, simak videonya sampai habis ya tahap pertama, kita harus melepas rantai dari sepeda untuk yang sudah pakai quicklink, kita tinggal melepasnya pada bagian quicklink saja tips cara memasang quicklink ini sudah saya share pada video sebelumnya quicklink ini sangat membantu pada proses perawatan karena kita tidak membutuhkan alat khusus untuk membukanya seperti ini lalu bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat cairan pembersih yaitu satu, bahan bakar minyak atau solar kedua, cairan sabun yang mengandung lemon ketiga, wadah atau tempat untuk merendam rantai keempat, kuas atau sikat gigi bekas tahap berikutnya, kita akan meracik cairan pembersih yang pertama, kita tuangkan bahan bakar tadi ke mangkuk yang sudah disediakan secukupnya saja, asal rantai bisa terendam ya guys setelah itu, campurkan cairan sabun lemon tadi ke dalam mangkuk ini juga secukupnya saja setelah itu, kita aduk cairan tersebut sampai merata setelah cairan pembersih siap kita masukkan rantai ke dalam wadah tersebut lalu kita goyang-goyang agar cairan meresap ke dalam sela-sela rantai kita lihat cairannya sudah mulai menghitam ya guys tanda kotorannya mulai lepas apabila diperlukan, kita gunakan kuas yang sudah disediakan untuk membersihkan kotoran pada permukaan rantai apabila terdapat noda-noda pada rantai yang sulit dihilangkan oleh kuas maka kita sikat menggunakan sikat gigi yang sudah disediakan lakukan ini sampai bersih ya guys apabila hasilnya dirasa kurang maksimal, kita bisa mengulang prosesnya dari awal ya guys sampai hasilnya benar-benar bersih nah setelah selesai, kita buang cairannya ya nah ini dia, kotoran yang berhasil kita lepas dari rantai setelah itu, jangan lupa untuk membersihkan rantai dengan cara mengelapnya ya guys nah setelah dirasa bersih, tahap selanjutnya kita akan melumasi rantai ini lalu untuk proses pelumasan, kita masukkan rantai tadi kepada wadah yang sudah bersih lalu semprotkan cairan pelumas rantai yang kita miliki lakukan sampai kesalah-salahnya ya guys biar rantainya terlumasi dengan baik cara ini saya yakini dapat membersihkan rantai dan melumasi rantai dengan lebih baik dan juga cairan pelumas tidak terbuang dengan percuma setelah selesai dilumasi, kita pasang kembali rantai pada sepeda selesai deh, gampang kan selamat menikmati